Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan coba jelaskan tentang mesin serok doku center ya doku center untuk tipenya saya lupa untuk segi konsumen saya ini jadi error di mesin doku center atau dokuprint ini terjadi error 010 330 jadi ini saya perlihatkan untuk wa-nya ya ini saya buka untuk errornya disini saya zoom 010 330 jadi masalah ini terjadi di nanti ya di akhir video nah ini saya jelaskan dulu tentang chattingan saya sama konsumen Assalamualaikum Om ini kok muncul kode error ya nah beberapa panggilan tidak terjawab ya dua panggilan tidak terjawab mungkin saya masih tidur ya jam sembilan setengah sembilanan ini masih tidur saya ke baru jam 12 saya kasih tanggapan Iya Mas sudah jadi belum mas mesinnya belum Om udah tak coba hidup matiin tetap juga udah browsing di YouTube juga sama aja tetap error gimana Om ada cara buat ngekalin apa sampean perlu kesini aku tanggupin ya pemanas sudah coba dilepas dan dibersihkan dibersihkan kata dia udah Om beberapa kali Om bersihin belum ada tutorialnya jadi belum tak coba karena di YouTube belum ada tutorialnya ya Nah di sini dia kebingungan untuk buka bautnya untuk teknisi mungkin sudah paham kalau baut pemanas ini memang beda Om lah ini bautnya beda bukan baut biasa kita ini mah kata konsumen kita ya gimana Om nah udah nggak tanggupin ini karena udah sore ya saya di perjalanan kalau nggak salah ini nah ini pemanas sudah dibongkar sama dia ini udah kebongkar Om terus yang dicek apanya aja ini kata dia ini balasan saya ini kotor enggak Mas kataku kan Hai enggak Om ini tahu ya untuk blit pemanas ya enggak Om Hai enggak kotor si Om itu buka dulu bautnya ya kataku jangan Mas karena bahaya ya kalau untuk buka blit pemanas itu kalau enggak pas masangnya apanya bisa hancur nanti disini cabal jangan Mas angker itu banyak setannya katakan kalau enggak kotor enggak usah dibongkar semprot gearnya pakai semprot rantai ya di sini jadi pemanasnya itu nah kosong sepuluh tiga tiga kosong ya error kosong sepuluh tiga tiga kosong itu terjadi error di pemanas itu kemungkinan karena akir pemutarnya kurang sempurna ya kurang licin mungkin jadi disini saya sarankan untuk Hai semprot georgia pemanas itu dengan semprotan rantai ya semprotan rantai motor itu beli di toko-toko superpat motor adalah kayaknya itu harga ada di kisaran angka 15ribuan lah kurang lebihnya nah jadi ini dia ngirimin video ya kayak gitu Om ini suaranya tak kotor enggak karena sih enggak ada noda cuman ini jalannya masih ya apa namanya lancar sih katanya di YouTube itu kalau dia berat berarti ada ganjel yang ini yang muternya agak serb nih ada yang ganjel di sebelah mananya kira-kira dari sekilas udah bersih kemarin juga yang orangnya data alkohol tak bersihin kata dia udah dicoba buka tutorial di YouTube dan ternyata belum ada hasilnya terus aku balas juga nih sama beliau Iya semprot aja gernya pakai semprotan rantai motor seperti yang saya bilang tadi semprotan rantai motor itu bisa kita beli di toko sperpat motor harganya kisaran 15ribuan lah nah ini saya suruh semprot gilgirnya itu sama dia udah disemprot untuk gilgirnya cuma kok gear yang ini seret muternya dia itu muter gear untuk sensor ya sensor keluar masuk keluarnya kertas di sini ya Mas itu memang seret karena cuma sensor kertas keluar kata perlu disempat juga om kalau kalau sudah pasang coba Mas udah dicoba kan Oke tak rakit dulu sip nah ini sudah dirakit tapi ternyata masih ada kesalahan ini ya mau ditutup kok ganjel ini ya ini posisinya gimana nih om taruh gimana nih biasa teknisi abal-abal nih kok ganjel ini nggak bisa nutup nih nggak bisa kerb kanjengnya ya Nah di situ coba saya jelaskan juga Nah itu Mas masuk lubang ini Mas untuk sensornya nih ya Hai jadi sebelum baut itu masuk eh jadi sebelum baut itu masuk sana dulu ya Iya mas nah ini sudah dipasang yang benar sama dikenapa Mas aku nggak mudeng ya ini di bawah bingung saya lihat dari fotonya nah ini ini dikirimkan video sama dia Om udah bisa nih 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 udah kan ini udah masuk nih masuk lubang yang ini kan yang tadi itu tahu tahu itu perlu perlu dipersin lagi nggak ini apa roller-rollernya ini yang noreng-noreng ini pakai alkohol atau apa gitu lagi sini saya bales cakep tak cobanya Om siap dan disini akhirnya Alhamdulillah bisa Om normal kembali ini berarti cuma minta girnya aja dikasih pelumas ya Alhamdulillah ya Mas matur suun Om siap Mas nah jadi untuk error ini biasanya terjadi memang hanya di girnya saja yang kurang licin ya kurang seret terlalu seret mungkin dia muternya Oke mudah-mudahan videonya bermanfaat dan silahkan mencoba bagi teman-teman yang mengalami error 010-333 Oke mudah-mudahan bermanfaat sehari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati